Hai semuanya jadi minggu lalu aku habis menang giveaway aku dapat 1 juta voucher dari salon dan boleh digunakan sebagai apa saja nah karena aku bingung waktu itu aku mau pakai buat perawatan apa ada 2 perawatan atau 2 styling yang lagi hype banget 2 tahun belakangan ini yaitu permanent brow dye dan keratin treatment apa sih itu? mari kita cari tau bedanya jadi setelah saya browsing-browsing dan cari tau tentang apa itu keratin treatment dan permanent blow dry saya sudah dapat jawabannya kalau keratin treatment penjelasan yang saya dapatkan rambut ini memiliki protein keratin pada dasarnya nah seiring proses kimia seperti bleaching, semir, smoothing dan lain-lain terkikislah protein keratin itu nah yang disebut dengan keratin treatment adalah mereka memasukkan vitamin keratin ke dalam rambut kita tahapannya sangat mudah hanya mengoleskan krim keratin itu kemudian menunggu selama 25 menit tidak perlu dibilas langsung dikeringkan dan kemudian itu dicatok waktunya sangat singkat mungkin sekitar 1,5 jam sampai 2 jam sudah selesai kalau yang permanent blow dry itu prosesnya lebih lama mungkin sekitar 4 sampai 5 jam permanent blow dry itu seperti kita ngeblow rambut setiap hari catok, styling dan lain sebagainya tapi itu sudah permanent jadi setelah kita cuci rambut tinggal di hair dryer itu udah ready to go gitu udah tarang, udah cetar nah kalau untuk yang permanent blow dry sendiri itu prosesnya cukup lama karena perlu styling kemudian didiamkan lebih lama di salon yang saya dapat giveaway itu ada 3 macam modelnya yaitu yang C yang melengkung ke dalam kemudian yang S yang melengkung-lengkung sama kalau nggak salah yang satunya itu catok masuk biasa gitu keratin treatment sendiri dan permanent blow dry itu sebenarnya sama-sama merusak rambut tapi yang keratin treatment ini dia lebih minim merusaknya karena dia juga sambil merawat rambut bedanya dia tidak mengubah struktur rambut kalau yang permanent blow dry itu dia lebih merusak rambut lebih bikin rambut kering tapi kamu udah nggak perlu repot-repot catokan lagi kemanapun kamu mau pergi keratin treatment sendiri itu bertahannya kurang lebih 3 bulan sama permanent blow dry juga bertahannya kurang lebih 3 bulan mungkin bisa lebih lama kalau kalian jarang keramas kalau dari segi harga lebih mahal mana sih keratin treatment sama permanent blow dry kalau dari segi harga keratin treatment itu harganya setengahnya permanent blow dry itu di tempat yang saya salon menang giveaway kemudian lalu setelah pertimbangan yang cukup panjang dan saya juga cek-cek hasilnya di internet akhirnya saya mempertimbangkan untuk melakukan treatment keratin kenapa bukan permanent blow dry karena takutnya rambut saya yang kering itu semakin kering sedangkan rambut saya mengalami pewarnaan dan bekas bridging walaupun hanya sekali tapi sisanya masih ada kalau misalnya saya paksakan rambut saya untuk permanent blow dry takutnya akan tambah kering dan sepertinya rambut saya lebih membutuhkan protein keratin ya untuk menambah halus dan lebih mudah ditata hasil yang saya rasakan setelah keratin treatment rambut saya lebih mudah ditata kalau misalnya biasanya abis keramas itu ada keluar-keluarnya dari ujung rambut itu sekarang udah nggak lagi jadi dia udah jatuh lurus gitu walau nggak secetar kalau saya melakukan treatment permanent blow dry oke saya rasa segitu dulu penjelasan mengenai perbedaan antara keratin treatment dan permanent blow dry masih di video ini saya akan tunjukkan proses rambut saya di keratin treatment dari awal sampai akhir tiapain aja sih tonton terus sampai habis dan pastikan jangan di skip ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau jajid ini ini panik keping paniknya itu bagi panik keping kalau jajid ini salah satu tempat kalau jajid ini di dalamnya tapi mungkin kalau jangan kalau kejujiannya nanti dia akan berpikir kawal ya kawal dua hari dua hari ya namun Iya, benar-benar menikmati Nanti kebiasaannya, sama saja yang dikeraknya Maksudnya sudah jauh, rambut kelihatan siang dan siang Kalau begitu, sekarang masih belum dikerakkan Tepat pampungnya sesuai Kayak ini, karena yang tidak ada Maksudnya jadi Silang bikin ke Maksudnya setelah itu Maksudnya setelah itu Maksudnya sampai ke bawah Maksudnya sampai ke bawah Habisi dikerakin dan dikerakin Maksudnya, kami akan bekerja Maksudnya, kami akan menemukan Kenapa yang menemukan keratinnya? Iya, setengah-setengahnya mbak incir Dan kambut itu tidak kuat-kuat dindang Siangnya itu tidak serius Tidak terhami saya kalau ngamuk kering kan nggak beraturan baginya saya kalau ngamuk kering kan beraturan baginya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati